selamat datang di petamax7.com channel salam maksimania jadi dalam video singkat kali ini saya ingin mereface atau bubut manual ya untuk pulih depan yamaha and make all ku 2015 ABS yang mana untuk yang pulih fix ini yang ada kipasnya ini dia kotor ya ini ada hitam-hitamnya mau tak bersihin pakai amplas itu aja nih ya kotor kan hitam itu nggak tahu ini apa mungkin bekas-bekas wibet ya sekaligus ya Reface untuk bagian rollernya juga ada hitam-hitamnya disini jadi mau saya bersihkan pakai amplas itu amplasnya dan kita pasang motornya starter kita amplas tipis-tipis seperti itu mari kita kerjakan jadi ada dua pilihan ya kalau pemisah mau Reface ke tukang bubut lebih bagus ya lebih presisi pakai alat ya alat bubutnya itu kalau saya kan nggak punya nah saya nggak tahu juga di Jogja ini mana untuk membersihkan ini di tukang bubutnya belum nemu jadi saya yang terpaksa pakai manual saja pakai itu apa amplas tidak pasang ya kemnya pasang kem ini plat namanya terus kita pasang ini bos bosan untuk pinnya pen oh iya ini kalau kebalik nggak bisa ya untuk n-mac lama nih jangan dipaksa kalau kebalik dipaksa nanti bisa ngunci di sana nih kalau ini gampang plung terus kita pasang deh ini kebalik seperti ini emang ya tuh baru kita baut pasang ring pasang baut dan persiapan bubut manual bubut-bubutan ala-ala orang bubut kita kecangan ya dikit aja ini dia bar ngunci ya terus fokusnya kan yang hitam ini kita amplas pakai amplasnya aku nyoba yang ini halus ya tayo 360 semoga cukup lah karena saya cuma beli sepuluh cik takutnya kalau tadi pengen 400 gitu itu nanti takutnya terlalu halus dah ya dilipat-lipat aja ini ya ini pas nanti mesinnya muter di amplas set tak lipat-lipat dulu starter dulu dari dalam keluar seperti itu ya terus ya sampai dia udah bening lagi kalau ini kan masih ada garis-garisnya yang di bagian bulat ini belum bersih ya tapi lainnya sudah halus mantep tinggal ini ya pokoknya saya hampas terus sampai halus Hai masih ya masih ada buletannya sampai kinclong sudah lumayan bersih ya disini lumayan nih proses ngamplas bubut manual Oke kita lanjut menghaluskan si puli depan yang sudah diamplas dengan kode 360 ini mau saya haluskan dengan yang lebih halus lagi amplasnya 1500 sudah mulai halus ya udah mulai berkilau ini ya masih ada tetap hitam-hitam disini tapi udah samar banget sentuh sudah halus tinggal kita coba kompon ya kompon dulu ya saya rasa udah cukup ini untuk pengamplasan dan pengomponan ya ini resurface Reface sorry licin kembali coba kita lap-lap mainlah untuk mengurangi yang genjel-genjel di sini paling pojok ini genjel tadi sekarang udah nggak lumayan ya manual tapi tak lihat-lihat lebih kinclong yang dibubut memangnya kita lanjut ke bagian yang rumah rollernya kita harus lepas dulu ini jadi lepas melepas oke ini selong bro meskipun yang ini loh kok masih tetap ada ya ini tuh apa ya hitam-hitam di sini kita pasang ya rumah rollernya untuk proses Reface pengamplasan manual pasang aja ini kemnya oke seperti ini ya untuk rumah rollernya main maku sudah ada lahir bambu atau middle biring masukkan fokusnya tetap yang hitam-hitam ini dan juga ini ada luka-luka tipis-tipis mau saya haluskan selebunya halus mantep oke sudah masuk seperti ini terus kita ganjal ya ini saya pakai mur32 supaya nggak muter baut saja kasih ring baut deh kencangkan nggak perlu kencang-kencang yang penting nggak muter ini ya contoh terus ini kan susus terus kita bubut coba langsung pakai yang halus ya karena ini enggak enggak ngegroove dia cuma ada hitam-hitamnya aja terus di bagian pusatnya ini agak lecet tambah tipis-tipis saja suaranya unik ya tetap ya mundur ya proses Reface berarti ya nah ini jadi bisa ya langsung pakai amplas paling halus ini 1500 bisa oke tinggal diperhalus ya ini ada lecet ini kenapa ini lecet nih kayak ada butir-butiran pasir itu lah kita ratakan kembali ya ke amplas-amplas kita mengamplas-amplas ada luka-lukanya ya hilangkan oke sudah lumayan ya bersih tak coba sentuh dulu ya halus nggak oke sudah halus tinggal di ini kompon tipis-tipis kompon mengompon seharusnya Nyo pengen nyoba pakai itu ya aerosol tapi enggak nemu hei nomornya kompon ini hijau nih kalau pakai aerosol kuenclong ini nggak perlu tekan lama-lama ya yang penting nempel aja karena yang sini nggak begitu parah ya kalau yang ini ini kan parah tadi ini parah ini di bagian pinggirnya parah kalau ini aman proses bubut manualnya sudah selesai ya ini Reface tinggal kita bersihkan terus pasang ulang jadi tujuan Reface ini biar halus kembali lurus dan bersih sehingga gigitan ke CVT nya dia lebih lebih ngegrip ya Cobalt nya sebelumnya ya ini kotor ada hitam-hitamnya terus nggak bisa sampai mentok ya karena ada nih ada groove nya di sini jadi itu aja video singkat kali ini mengenai Reface bubut manual ya istilahnya pakai amplas puli depan ymhn-mac ataupun metik-metik pada umumnya sama yang penting harus hati-hati ya biar nggak kemakan banyak seperti itu hasilnya gincang gincang mania dan sampai jumpa di video selanjutnya salam dari pertama studio.com salam maksimum ya hai 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 hai